Intro Ya pemirsa beralih ke berita kriminal Berikut sederet aksi kejahatan yang terekam kamera CCTV Di antaranya dari Makassar, Sulawesi Selatan Dua pemuda mencuri ponsel Setelah memperdayai penjaga warung makan Intro Seorang pengendara sepeda motor melaju santai Di Gang Sempit Asmat Kelana Di Kelurahan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat Wajahnya tersamar oleh helmnya Namun pelat nomor polisinya terlihat jelas Yakni B3095LIZ Lalu tidak lama, menyusul seorang ibu sedang membonceng anak Menggewe santai pula Sang anak pembekan HP dan charger miliknya Sampai di titik blind spot Yakni area yang tidak tersorot oleh kamera CCTV Pelaku berhasil kabur Teriakan korban pun sia-sia Diduga kuat, pelaku sudah mengetahui lokasi yang tepat Yang tidak terjangkau kamera CCTV Sehingga ia leluasa Merampas ponsel beserta charger Dari tangan anak korban Korban sendiri diketahui bukanlah warga setempat Tetapi sering melintas pergi dan pulang bekerja Sebagai buruk cuci Hingga kini identitas penjamret belum diketahui Dan masih bebas perkeliaran Inilah rekaman kamera CCTV warung makan eyang Di Jalan Bontobilar Raya, Makassar, Sulawesi Selatan Yang menjadi viral di media sosial Peristiwa bermula ketika dua pengendara spera motor tiba Lalu berpura-pura memesan makanan Manakala kondisi warung sepi dan cuaca sedang hujan gerimis Dengan polosnya, gadis menjaga warung melayani niat dua pembuda berjas hujan tersebut Sementara ponsel si gadis dibiarkan tergeletak begitu saja Kelangan kedua pembeli mulai mencurigakan Ketika mereka menyadari keberadaan kamera CCTV Mereka pun langsung menyamarkan wajah mereka dengan menggunakan masker Lantas, dua piring tersedia Mereka diminta memilih menu lauk bauknya Saat itulah mereka beraksi Tampak seorang mengalihkan perhatian dan pandangan penjaga warung Seorang lagi mengambil sebungkus serial di etalase Dan ponsel korban di dalam laci Sedapatnya, ponsel korban langsung masuk kantong celana Sempat-sempatnya, mendang kunci laci pula Lalu tanpa basa-basi, mereka bergegas pergi Dengan alasan hendak menjemput temannya langsung tancap gas Di gadis penjaga warung pun mendapat dirasat buruk Lalu ia menyadari ponselnya telah dicuri Semuanya sudah terlambat Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke polosnya panah kukang Beserta rekaman video CCTV pula Namun kedua pelaku belum tertangkap hingga sekarang Inilah satu dari puluhan rekaman kamera CCTV Dari aksi dua pemuda spesialis pencurian sepeda motor Di parkiran sualayan di kota Palembang Dalam hitungan detik saja Komplotan ini selalu berhasil membawa kabur sepeda motor Incaran mereka Sementara parut kepolisian Belum berhasil menangkap mereka Sampai akhirnya di pertengahan November Kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap Angkota Satres Krimpul Restabes Palembang Tersangka yakni Sidik Nuryadi 29 tahun, warga Talang Andong Sungai Rebo Kabupaten Banyu Asin Seorang lagi Andri Nayawan 26 tahun, warga Lorong Tembusan Kelurahan Lima Ulu, Palembang Dari catatan polisi Kedua pelaku telah beraksi di 80 lokasi Serta menggasak lebih dari 59 sepeda motor Sementara hanya 14 unit sepeda motor curian yang belum terjual Berhasil diamankan polisi Polisi mencatat kedua tersangka dengan pencurian dengan pemberatan Dengan ajaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Demikian laporan tim Liputan ANTV Dari Jakarta, Makassar, dan Palembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!